Hai cowo friends, terdapat soal di mana terdapat sebuah bola pejala yang masanya 10 kg berjara-jari 10 cm menggelinding di atas bidang miring dengan sudut 37 derajat. Jika gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukanlah hal-hal berikut. Ya jadi dari soal sudah tertulis, di soalnya diketahui M-nya atau masanya dari bola pejala adalah 10 kg, lalu R atau jari-jari dari bolanya adalah 10 cm, kita ubah ke meter, dia bagi 100 menjadi 0,1 meter, dan pencapetan gravitasinya atau G adalah 10 meter per second kuadrat. Maka jadi kita gambarkan bola pejala seperti ini, terdapat gaya berat tegak lurus ke bawah sebesar M dikali G, ini gaya beratnya atau W-nya, lalu gaya berat ini di atas proyek cekan ke sumbu Y itu sebesar Mg cos 37, dan di atas proyek cekan ke sumbu X itu adalah Mg sin 37. Dimana disini teta-nya itu adalah 37 derajat. Maka untuk soal yang A, tanyakan yaitu adalah besara momen inersia pada bola. Pada bola pejal, persamaan momen inersianya yaitu adalah I sama dengan 2 per 5 M R kuadrat, dimana I merupakan momen inersia, M adalah masa dari benda atau masa dari bola pejalnya, dan R adalah jari-jari bola pejalnya. Tandam rumusnya, maka I sama dengan 2 per 5 dikali, masa dari bolanya itu adalah 10 kg, lalu dikali R-nya yaitu adalah 0,1 meter kita kuadratkan. Jadi I-nya atau momen inersianya yaitu adalah 0,04 kg meter persegi. Dan untuk soal yang B, ditanyakan yaitu adalah besarnya percepatan dari bola atau A-nya, dimana untuk menjelaskan soal ini terdapat menggunakan persamaan dari percepatan dari bola pejal, yaitu yang melinding yaitu adalah A sama dengan F dibagi M dikali K plus 1, yang mana ini merupakan persamaan dari modifikasi dari hukum kedua Newton, dimana A adalah percepatan bola, lalu F adalah gaya yang bekerja, lalu M adalah masa dari bola, dan K adalah konstantan inersia dari bola pejal, yaitu adalah 2 per 5, dimana disini karena gaya yang bekerja pada bola, yaitu yang membuat bola mengelinding ke bawah, yaitu adalah sebesar Mg sin 37, lalu dibagi dengan M dikali K plus 1. Lalu kita coret M-nya, jadi besar percepatannya itu adalah g sin 37 per K plus 1, dimana g adalah percepatan gravitasi, yaitu adalah 10 meter per second kuadrat. Nosokan dalam rumusnya, maka A sama dengan G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat, lalu dikali sin 37, yaitu adalah 0,6, lalu dibagi K-nya untuk bola pejal itu adalah 2 per 5, ditambah 1. Sebelumnya yaitu adalah 4,3 meter per second kuadrat, jadi besarnya percepatan bola adalah 4,3 meter per second kuadrat. Lalu soal yang C, tanyakan adalah percepatan sudut bola atau alfanya, dimana untuk penjagaan soalnya ini dapat menggunakan persamaan dari percepatan sudut, yaitu adalah alfa sama dengan A dibagi R, dimana alfa merupakan percepatan sudut bola, lalu A adalah percepatan bola, dan R adalah jari-jari bolanya. Kalau adalah rumusnya, maka alfa sama dengan A-nya itu telah kita dapatkan adalah 4,3 meter per second kuadrat, lalu dibagi R-nya yaitu adalah sebesar 0,1 meter. Jadi besar alfanya yaitu adalah 43 radian per second kuadrat. Jadi besarnya percepatan sudut bolanya itu adalah 43 radian per second kuadrat. Lalu soal yang D, tanyakan adalah gaya gesek antara bola dan lantai, jadi untuk menjaga soal yang D, kita dapat menggunakan persamaan dari gaya gesek untuk bola pejala menggelinding ini dengan persamaan FG sama dengan torsi dibagi R, dimana FG merupakan gaya gesek antara bola dan lantai, tau atau torsi yaitu adalah torsi dari bolanya, dan R adalah jari-jari dari bolanya. Masukkan dalam rumusnya, maka FG sama dengan dimana torsi itu sendiri total yaitu adalah momen inersia atau I dikali percepatan sudut atau alfa, lalu kita bagi dengan R. Ya jadi masukkan dalam rumusnya, maka FG sama dengan I-nya yaitu adalah setelah terdapatkan adalah 0,04 kg m2 dikali alfanya yaitu adalah 43 radian per second kuadrat, lalu dibagi R-nya yaitu adalah 0,1 m. Jadi besar gaya gesek antara bola dan lantai yaitu adalah 17,2 N. Lalu untuk soal yang E, tanyakan adalah torsi yang memutar bola. Untuk menjaga soal yang E, terdapat menggunakan persamaan dari torsi atau tau, yaitu adalah tau sama dengan I dikali alfa, dimana tau adalah torsi yang memutar bola, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudutnya. Masukkan dalam rumusnya, I-nya yaitu adalah 0,04 kg m2, lalu dikali alfanya yaitu adalah 43 radian per second kuadrat. Jadi torsinya atau tau-taunya yaitu adalah 1,72 Nm. Terima kasih. Sampai jumpa di soal selanjutnya.